Intro Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Pada materi sistem gerak pada manusia, kita akan mempelajari tentang rangka, sendi, dan juga otot. Materi pertama yaitu rangka. Di sini ada sebuah tenda. Tenda itu terdiri dari dua bagian utama yaitu kain dan juga penopangnya. Kalau misalnya kain tenda ini tanpa penopang, apakah bisa dia berdiri seperti ini? Tidak bisa kan? Oleh sebab itu perlu adanya penopang sebagai dasar dari bentuk tendanya. Nah, penopang ini kita sebut sebagai rangka. Begitu juga dengan manusia. Manusia perlu penopang atau rangka ini supaya bentuk tubuh kita bisa lebih tegap dan sesuai. Jadi, kalau misalnya manusia tanpa rangka, bisa tidak kita berdiri tegak seperti sekarang? Tidak bisa kan? Nah, jadi apa sih rangka itu? Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang menjadi penopang bentuk tubuh. Nah, karena dia terdiri dari kumpulan tulang-tulang, berarti tulangnya tidak mungkin cuma satu dong. Tulangnya ada banyak ya. Di sini adalah bagian dari rangka. Tulang-tulangnya ada banyak nih. Nah, pernah tidak sih kalian bilang kalau satu rangka ini namanya tengkorak? Kalau iya, berarti mulai sekarang jangan sebut lagi tengkorak ya, tapi rangka. Karena tengkorak itu sebenarnya cuma tulang kepala aja. Kalau tulang kepala baru kita sebut sebagai tengkorak. Tapi kalau semua tulang tubuh kita itu namanya rangka. Nah, karena tadi rangka kumpulan dari tulang-tulang, apa aja sih tulangnya? Oke, selain tulang tengkorak yang ada di kepala, di bawah sini juga ada tulang selangka. Itu ada di bahu bagian depan. Di bahu bagian belakang ada tulang melikat. Di bawah bahu, ini ada langan atas. Di sini ada tulang langan atas. Di bawahnya ada tulang pengumpil dan juga tulang hasta. Kalau tulang pengumpil, dia itu dekat dengan ibu jari. Kalau tulang hasta, dia dekat dengan kelingking. Ibu jari lebih pendek ya dari kelingking. Jadi jangan sampai ketukar. Tulang pengumpil dekat ibu jari, tulang hasta dekat kelingking. Berarti kalau di sebelah sini, ini ibu jari, ini adalah tulang pengumpil. Ini kelingking, ini adalah tulang hasta. Lalu di sini ada tulang dada. Tepat di dada kita ya. Lalu di pinggir-pinggirnya, ini ada tulang rusuk. Di bawah, paha. Di paha itu ada tulang paha. Kemudian di bawahnya paha, di sini ada tulang lutut. Dan di bawahnya lagi, ada dua tulang. Ada tulang putis di bagian belakang. Dan tulang kering di bagian depan. Kemudian di kaki, di sini ada tulang ruas jari kaki. Dan juga di sini ada tulang pergelangan kaki. Nah, kemudian ini ada tulang pinggul. Di bagian dekat dengan tulang duduk ya. Ini tulang pinggul. Di sini tulang punggung. Tulang punggung itu dari sini sampai sini. Kalau kita bisa sebut juga sebagai tulang belakang. Ada tulang pinggul. Lalu di sini ada tulang duduk. Dan juga tulang kemaluan. Lalu di sebelah sini ada tulang pergelangan tangan. Sama seperti di kaki. Ada tulang telapak tangan. Dan juga ada tulang ruas jari tangan. Karena tulang tadi ada banyak. Sebenarnya apa sih fungsi tulang itu? Fungsi tulang yang pertama adalah untuk memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Nah, organ dalam itu apa sih? Organ dalam itu adalah organ-organ vital di dalam tubuh kita. Yang umumnya dilindungi di dalam tulang rusuk dan juga tulang tengkorak. Di dalam tulang tengkorak ada organ dalam apa? Coba ada otak. Sedangkan di bagian dalam tulang rusuk. Di situ ada jantung, paru-paru. Kemudian ada lambung, hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Nah, kenapa tulang-tulang kita ini bisa digerakkan? Karena ada otot. Jadi, yang menyebabkan tulang kita bisa digerakkan itu karena ototnya. Ototnya ini melekat pada si tulang-tulang. Sehingga kita bisa bergerak aktif. Lalu ada yang keempat, pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai tempat membentukan sel darah. Nah, ini terjadinya di sum-sum tulang belakang. Jadi, di tulang belakang itu ada sum-sum darah. Sumsum darah di situ fungsinya untuk membentuk sel-sel darah yang baru. Karena darah kita ada umurnya ya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tulang. Jadi, tulang kita tuh nggak cuma tulang gitu aja. Tapi, di dalamnya ada tulang spons. Ini bentuknya lebih rapuh ya. Lihat di sini berongga. Karena dia berongga, jadi dia lebih rapuh. Kemudian di bagian luarnya ada tulang kompak. Di bagian tulang kompak ini, dilindungi lagi sama yang namanya periostum. Nah, di bagian tulang, di bagian dalam tuh ada sum-sum putih tulang yang terdiri dari pembuluh darah. Jadi, karena dia tulang bukan berarti nggak ada isinya. Tulang itu ada tulang sponsnya, ada pembuluh darahnya, ada sum-sum tulangnya. Kemudian dilindungi oleh tulang kompak dan periostum. Lalu, di sini ada bagian-bagian tulang. Jadi, tulang itu bentuknya macam-macam kan? Nggak cuma bentuk tulang yang sama doang yang ada di tubuh kita. Bentuknya tuh ada banyak. Tepatnya ada empat bagian besar. Yang pertama, ada tulang panjang. Tulang panjang itu seperti di tulang lengan atas. Nah, coba kita lihat. Dari gambar ini yang mirip dengan tulang lengan atas, tulang apa lagi? Tulang paha ya. Jadi, selain tulang lengan atas, ada juga tulang paha yang termasuk sebagai tulang panjang. Kemudian, tulang dada itu adalah jenis tulang pipih. Jadi, yang pipih itu namanya... Tulang dada itu adalah jenis tulang pipih. Jadi, tulang yang jenisnya pipih, pipis itu berarti namanya tulang pipih. Kemudian, disini ada tulang ruas jari kaki. Nah, ini berarti setara dengan tulang ruas jari tangan ya. Itu namanya tulang pendek, karena dia bentuknya pendek-pendek. Terus, yang tidak beraturan, seperti pada tulang punggung, tulang... Seperti pada tulang punggung, kemudian tulang panggul, dan seterusnya. Nah, ini adalah proses pembentukan tulang. Tulang itu awalnya dari tulang rawan. Ini tulang yang lunak ya. Nah, di dalam tulang rawan itu ada isinya daerah penulangan namanya. Daerah awal penulangan nanti tunggu sampai seperti ini. Kemudian, tunggu lagi sampai dia ada pengguluh darahnya. Kalau dia sudah ada pengguluh darahnya, barulah dia nanti jadi tulang yang sesungguhnya. Nah, di situ bagian atas dan bawahnya akan menjadi tulang spons. Kemudian, bagian tengahnya akan ada pengguluh darahnya. Di situ pengguluh darahnya ada pena dan juga arteri. Karena di situ juga bisa jadi tempat untuk pembentukan sel darah yang baru. Selanjutnya, kita belajar tentang segi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rangka-rangka. Rangka itu kumpulan dari tulang-tulang. Nah, kalau kumpulan pasti ada yang menghubungkan dong. Penghubungnya itu ada di sini nih misalnya. Lalu ada di sini. Dan di sini. Oh, di sini. Oke. Nah, itu adalah penghubung dari tulang-tulang. Kenamnya seni. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa seni adalah hubungan yang terbentuk antar tulang-tulang. Hubungannya ini bisa memungkinkan tiga gerakan. Atau bisa memungkinkan tiga hal. Yang pertama, tulang-tulang itu tidak bergerak. Yang kedua, tulang-tulang bisa bergerak tapi kaku. Dan yang ketiga, tulang-tulang bisa bergerak bebas. Kalau misalnya, sendi ini tidak memungkinkan adanya gerakan. Itu namanya sendi kaku atau sendi sinartrosis. Contohnya, sendi sinartrosis itu pada tulang tengkorak. Tulang tengkorak, sekepala ini, ada tulang-tulang di sini. Lihat, warnanya beda itu menunjukkan tulang-tulang yang berbeda. Tapi, apakah pernah kalian lihat tulang kita ini bergerak? Maksudnya bergerak. Enggak kan? Jadi, dia adalah sendi mati. Karena tidak bisa bergerak nih. Kalau misalnya dia bergerak, di dalamnya ada apa? Coba ada otak ya, ada mata. Serem gak sih kalau misalnya dia bergerak? Jadi, mendingan gak usah bergerak ya. Udah takdir Allah juga. Selanjutnya, ada tulang, eh ada tulang, ada sendi. Ada sendi ampliartrosis yang memungkinkan ada gerakan, tapi gerakannya kaku. Contoh, ada di tulang belakang. Lalu, yang terakhir, ada sendi diartrosis. Ini memungkinkan ada gerakan. Nah, di sini ada di leher, misalnya. Bisa sendi putar di situ tuh. Sendi putar itu memungkinkan gerakan satu arah. Yaitu berputar. Di siku, di bluetooth, ada sendi engsel. Yang memungkinkan adanya satu gerakan. Ke atas ke bawah tuh hitungannya satu gerakan ya. Karena bolak-balik aja. Terus, di sini nih, di ruas-ruas jari ada sendi pelana. Di jari tepatnya. Terus, di pergelangan tangan. Oh ya, sendi pelana tuh ada tiga gerakan. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke? Di sini ya. Kemudian, di sini ada sendi. Di pergelangan tangan ada sendi kondiloid. Ada berapa gerakan? Coba. Ada berapa? Satu. Mana dia? Ini ya. Satu, balik lagi. Dua ya. Terus, di sini, di telapak kaki, di pergelangan kaki, itu ada sendi luncur keempat arah. Kemudian, di sini ada di tulang, antara tulang paha dan juga tulang pinggul, ada sendi peluru yang memungkinkan ke segala arah. Sendi peluru ini sama seperti yang ada di, eh, sendi peluru. Sendi yang ada di sini, sama seperti sendi yang ada di sini. Sama-sama memungkinkan gerakan ke segala arah. Selanjutnya, materi tentang otot. Nah, tadi kan fungsi tulang adalah tempat melekatnya otot. Di sini dia otot-otot kita. Kita ini semuanya makhluk berotot dan berlemak ya. Oke. Otot itu apa sih? Otot adalah jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan. Karena kita belajar tentang manusia, jadi manusia aja yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh, terutama anggota gerak. Bisa juga sih organ tubuh yang lain, karena otot itu ada macam-macam. Tepatnya ada tiga macam. Oh iya. Otot ini bisa melakukan dua hal. Bisa mengalami kontraksi, bisa juga relaksasi. Nah, misalnya pada otot di lengan atas. Lengan atas itu ada dua otot, yaitu ada otot bisep di atasnya, lengan atas, di atasnya. Iya, di atasnya. Terus yang dekat ketiak ini, di ketiak ya. Di sini ada otot trisep. Waktu otot bisep kontraksi, maka di sini otot trisepnya lebih kecil kan? Itu namanya otot trisep mengalami relaksasi. Ketika kita mengangkat lengan kita, otot bisep kontraksi, otot trisep relaksasi. Ketika kita menurunkan lengan kita, otot bisep relaksasi, otot trisep kontraksi. Jadi, otot itu bisa mengalami kontraksi dan juga relaksasi. Kontraksi itu berarti dia berreaksi, jadi di sini lebih kuat ke kontraksi. Relaksasi itu berarti kan santai, ototnya itu melonggar, lebih santai. Tadi disebutkan bahwa otot itu ada macam-macam. Tepatnya ada tiga ya. Otot itu ada tiga jenis. Ada otot polos. Nah, otot polos ini sistem kerjanya tak sadar. Kalau tak sadar itu, kita tahu nggak ototnya bergerak? Nggak tahu, tapi dia tetap bergerak. Misalnya, otot di alat-alat pencernaan. Jadi, di alat pencernaan kita seperti diusus, kemudian di kerongkongan, waktu mendorong makanan, di lambung juga ya, waktu mendorong makanan supaya turun, itu otot polosnya bekerja, gerak. Tapi kita nggak merasakan. Makanya, otot polos ini sistem kerjanya tak sadar. Tidak bisa kita suruh dia berhenti, atau kita suruh dia bergerak. Itu semuanya kerja tanpa kita sadari. Kemudian ada otot jantung. Lihat di sini, otot polos itu bentuknya lebih polos daripada otot jantung. Otot jantung ini otot yang paling kuat, karena dia fungsinya memompah darah. Jadi, waktu jantung kita memompah darah, yang bekerja keras adalah otot jantung. Dia itu bekerjanya sadar atau nggak? Nggak sadar ya, karena kalau misalnya jantung kita, nggak mungkin dong kita bilang, eh jantung berhenti. Nggak mungkin ya. Jadi, dia tetap bergerak kalau emang masih waktu hidup. Kalau udah nggak hidup, berarti otot jantungnya udah nggak bergerakan. Oke lanjut, di sini ada otot rangka. Nah, ini yang tadi menempel pada tulang. Dia itu fungsinya untuk menggerakkan rangka, menggerakkan tulang-tulang kita. Kenapa tangan kita bisa mengangkat bola? Kenapa tangan kita bisa menulis? Kenapa kaki kita berjalan? Itu semua yang menggerakkan adalah otot rangka. Nah, kalau otot rangka ini, bekerjanya sadar atau tak sadar? Sadar ya. Karena otot rangka itu dikendalikan oleh otak. Kita misalnya mau bilang, aduh mau ambil minum. Berarti tangan kita bergerak, mejang gelas, itu berarti kita sadar. Jadi, tadi otot rangka bekerjanya sadar. Otot jantung bekerjanya tidak sadar. Otot polos juga bekerjanya tidak sadar. Otot rangka itu adanya di anggota gerak. Otot jantung ada di jantung. Otot polos ada di alat-alat pencernaan. Otot polos ada di jantung. Terima kasih.